Sementara itu Hakim Pengadilan Negeri Sampang, Aji Prakoso, menangis di depan jajaran Komisi 3 DPR RI saat menyampaikan kondisi perekonomian hakim saat ini. Momen ini terjadi di tengah rapat audiensi Komisi 3 DPR RI bersama Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Komisi 3 DPR RI menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa Pagi. Audiensi dikelar untuk mendengarkan keluhan dari Solidaritas Hakim Indonesia tentang kesejahteraan hakim yang terabaikan selama 12 tahun. Gaji dan tunjangan hakim tidak mengalami kenaikan selama lebih dari satu dekade. Di hadapan jajaran Komisi 3 DPR, sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya. Bahkan salah satu perwakilan hakim pengadilan negeri Sampang menangis menceritakan kesulitan yang dihadapi keluarganya karena keterbatasan ekonomi. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi ada prinsipnya kami juga seorang manusia biasa. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah. Akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Sebanyak 148 perwakilan hakim dari seluruh wilayah di Indonesia hadir dalam audiensi bersama Komisi 3 DPR RI. Beberapa merintah hakim menuntut kenaikan gaji sebanyak 142 persen setelah tidak andainya peningkatan maupun penyesuaian gaji dan tunjangan hakim selama 12 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan ANYIS melaporkan.